Intro Timnas Indonesia U23-0 1 dari Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan untuk ambil bagian di ajang Olimpiade 2024 di Paris, Perancis yang dimulai pada Juli mendatang Bermain di Stade Pierre Pibarot, Kamis, 9 Mei 2024, malam WB, Cili Nationale bermain cukup dominan Pasukan Shintayong pun dipaksa menyerah 0-1 di Laga kali ini Timnas Indonesia U23 cukup percaya diri meladeni perlawanan Gini U23 di babak pertama Meski mendapat ancaman, skuad Garuda Muda masih mampu bermain dengan cukup tenang Pratama Arhan dan rekan-rekan bahkan beberapa kali melakukan serangan balik berbahaya ke lini pertahanan Gini U23 Pasukan Kabadiawara berhasil unggul pada menit ke-29 Gini U23 mendapat hadiah penalti setelah salah satu pemain mereka dilanggar di kotak terlarang Ilaiz Moriba yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik Skor 1-0 untuk keunggulan Gini U23 bertahan sampai jeda Memasuki babak kedua, Gini U23 yang sudah unggul satu gol bermain lebih menekan Meski demikian, Timnas Indonesia U23 juga terus mencoba meladeni dengan serangan-serangan balik Menit ke-73 Gini U23 kembali mendapat hadiah penalti Back Timnas Indonesia U23, Alfiandra Dewanga menjatuhkan salah satu pemain Gini U23 di kotak terlarang Beruntung, Alga Simebah yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugas Meski demikian, Gini U23 tetap berhasil mengamankan kemenangan lewat skor akhir 1-0 Pelanggaran Witan Sulaiman kepada pemain Timnas Gini U23 terjadi di luar kotak penalti Namun, wasit yang memimpin pertandingan, François Letesier justru menghadiahkan Gini U23 tendangan penalti Tiap kali menguasai bola, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan langsung dikepung pemain-pemain Gini U23 Puncak kebingungan para pemain Timnas Indonesia U23 tercipta di menit 27 Saat mendapatkan kesempatan menyerang lewat lemparan ke dalam peratama arhan Timnas Indonesia U23 justru terkena serangan balik Dalam kondisi 2 melawan 3 pemain Gini U23, winger Timnas Indonesia U23 Witan Sulaiman melakukan pelanggaran Tanpa pikir panjang, wasit langsung memberikan hadiah tendangan penalti kepada Gini U23 Ilais Moriba yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik Sehingga Gini U23 unggul 1-0 atas Timnas Indonesia U23 di menit 29 Namun, jika melihat siaran ulang, pelanggaran yang dibuat Witan Sulaiman ternyata tercipta di luar kotak penalti Hanya saja, nasi sudah menjadi bubur Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Gini U23 untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024 Ini merupakan kesempatan terakhir Timnas Indonesia dalam playoff Olimpiade 2024 Paris Laga tersebut akan digelar hari ini 9 Mei 2024 di markas besar Clairefontaine, Paris, Perancis Di prediksi, tim Garuda Muda bakal mendapatkan perlawanan yang berat Mengingat Gini U23 merupakan tim peringkat 4 di Piala Afrika 2023 dengan banyak pemain berbakat Ini ditambah, satu pemain Indonesia dipastikan tidak akan ikut dalam squad playoff Olimpiade 2024 yakni Justin Hubner Hal ini membuat pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Taeyong sedih mendengar kabar Justin Hubner tidak dilepas Cerezo Osaka untuk melawan Gini Justin memang tidak dilepas Cerezo Osaka, saya mengerti juga pihak klubnya Tapi ini pertandingan terakhir jadi sebenarnya memang sangat sedih dan sangat disayangkan karena tidak dilepas Karena tim Indonesia ini tidak sering mendapatkan kesempatan lolos Olimpiade Apalagi ini kesempatan terakhir lolos Olimpiade, tapi saya merasa kesulitan, sangat disayangkan, ujar ST Masalah Timnas Indonesia U23 bukan hanya Hubner tidak dilepas Cerezo Osaka Lini belakang Tim Garuda Muda semakin keropos karena Rizky Ridho dipastikan absen karena hukuman kartu merah Selain itu usaha PSSI untuk memanggil Elkan Bagot dari Ipswich Town juga tidak membuahkan hasil Hanya Alfiandra Dewanga pemain baru yang bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 untuk melawan Gini Memang sebelum lawan Gini, jujur skuad kita kurang baik Bisa dikatakan lini belakang hampir runtuh saat ini Jadi dengan skuad yang ada sekarang ini kita harus bekerja keras sampai akhir supaya kita bisa mendapat hasil yang baik Kata Shin Taeyong Terkait Gini U23, ST menyebut tim Asuhan Kaba di awara itu punya kekuatan yang bagus Shin Taeyong juga tidak peduli dengan bagaimana dengan cara Indonesia bermain melawan Gini U23 Selama tiket Olimpiade 2024 di genggam Indonesia Saya analisis terus dengan video pertandingan Gini Tim mereka sangat baik dan kuat apalagi pemain Gini banyak yang bermain di Eropa jadi tidak bisa dikatakan tim lemah Ini hal yang cukup dikhawatirkan, akan berbeda permainan Timnas besok karena kami hanya akan fokus ke tiket Olimpiade Saya tidak memikirkan isi pertandingan, tapi hanya akan memikirkan cara mendapatkan tiket Olimpiade Jadi bisa saja berubah gaya pertandingannya besok Ucap Shin Taeyong, Elkan Bagot dipastikan tidak bergabung dengan Indonesia U23 yang akan menghadapi Gini U23 dalam playoff Olimpiade 2024 Paris PSSI coba berkirim surat kepada Ipsuit Town sebagai klub pemilik, tapi tak mendapat jawaban Elkan tidak bisa bergabung dengan Timnas U23 kali ini, kata menir Indonesia U23, Endri Erawan Saat ini pemain belakang yang menyusul datang ke Paris cuma ada Alfreanda Dewanggar Back asal klub PSIS Semarang itu sudah bergabung dengan Tim PSSI belum berhenti berusaha untuk mendapatkan kekuatan terbaik di lini belakang Mereka telah berkirim surat juga kepada Cerezo Osaka agar bersedia melepas Justin Hubner Tapi tak ada jawaban Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ario Tejo juga coba membantu Dia menggunakan jalur diplomasi melalui Duta Besar Jepang di Jakarta agar melobi Cerezo Osaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!